Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Rizyaka Beauty Malam ini kita mau menjawab pertanyaan dari subscriber Tentang apa pertanyaannya Sima videonya sampai selesai Jangan lupa sebelumnya di subscribe, like, komen, di share Kalau memang nanti videonya itu bermanfaat Kita mau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber Yaitu Mimi Dudit Eza Pertanyaannya Kak, aku pakai glam sen Jerawat gak hilang-hilang Harus pakai tambahan apalagi nih Jerawat yang satu kempes, keluar lagi Jadi gak habis-habis Yang satu kempes, terus keluar lagi Muncul baru lagi Pasti juga ada sebabnya Jadi sebelumnya Kita bahas dulu apa itu jerawat Jerawat itu munculnya disebabkan karena pori-pori kulit Yang tersumpat oleh minyak berlebih Kotoran, sel kulit mati, dan terinfeksi bakteri Meski begitu Jerawat juga bisa muncul Karena perubahan hormon dalam tubuh Jerawat itu memiliki jenis-jenis yang berbeda Dengan faktor penyebab yang berbeda-beda Ini jenis-jenis jerawat yang sering muncul Dalam kulit wajah kita Contohnya punya saya Ini nanti jenisnya apa Nanti ada Ada enam Yang pertama itu blackhead atau komedo terbuka Adalah benjol kecil berwarna hitam di permukaan kulit Wajah yang sering muncul di area hidung Komedo ini terjadi ketika pori-pori tersumbat Blackhead tidak menimbulkan rasa sakit atau kemerahan Jadi blackhead atau komedo itu di area hidung Di sebelah sini atau sebelah kanan kiri ini Di sela-sela ini biasanya ada Kalau blackhead itu komedonya terbuka Dia warna hitam Yang kedua whitehead atau komedo tertutup Merupakan jenis jerawat yang disebabkan penyumbatan pori-pori oleh minyak dan sel kulit mati Penyumbatan ini menutupi seluruh permukaan teratas pori-pori sehingga jerawatnya akan seperti benjolan putih kecil Jadi kalau komedo tertutup itu nanti dia ada putih-putih keluar di area sekitar hidung Itulah komedo tertutup atau whitehead Yang ketiga itu adalah papula Jenis jerawat yang muncul di bawah permukaan kulit Dan jika dirabak akan terasa seperti tonjolan padat Yang terasa nyeri Jadi papula ini itu dia biasanya di area pipi Di area pipi dia itu agak banyak seperti mirip kayak beruntusan Nah tapi dia di bawah kulit dia banyak benjolannya Kalau di labai itu rasanya perih-perih Yang keempat itu pustula Pustula itu jenis jerawat berupa benjolan lebih besar dan lunak Bagian dasar berwarna merah dengan puncak berwarna putih Dan tampak lebih terangkat karena terisi nanah Munculnya jerawat ini karena bakteria menginfeksi sumbatan pori-pori Jadi dia lebih besar daripada papula yang tadi Dia banyak menggerombol Tapi dia lebih besar Yang bawahnya ini area bawahnya ini merah Atasnya ujungnya putih Itu karena ada nanahnya Yang kelima itu adalah jenis jerawat nodul Terjadi ketika pori-pori yang tersumbat dan membengkak Mengalami iritasi lebih lanjut dan tumbuh lebih besar Terbentuk di bawah kulit dan biasanya menimbulkan rasa sakit Nodul ini sama seperti pustula Tapi dia sampai iritasi Jadi akan lebih besar lagi Karena terlalu sering Biasanya terlalu sering disentuh Dia akan iritasi Gemes dengan jerawatnya itu jangan disentuh ya Tapi cukup dibiarkan aja sama dikasih serum Yang terakhir itu adalah jerawat batu Nah ini biasanya udah familiar ya jerawat batu itu Terbentuk jauh di lapisan kulit yang dalam Jerawat batu bergembang ketika pori-pori tersumbat oleh bakteri dan sel kulit mati Akibatnya muncul benjolan merah besar Dan berisi nanah dan terasa sakit saat tersebut Jadi jerawat batu itu seperti ini Tapi ini udah bekas ya Benjolnya itu besar Ada nanahnya di ujungnya Nah itu kalau orang gemes itu paling dipencetin Itu biar keluar nanahnya selesai Padahal enggak Kalau namanya jerawat batu itu dipencet Keluar nanahnya Bekas jerawatnya ini nanti yang akan lama hilang Bukannya langsung hilang Tapi bekas jerawatnya yang lebih lama daripada si jerawatnya itu Oke itu tadi ya Beberapa jenis-jenis jerawat yang biasanya terjadi di kulit wajah kita Nah untuk menjawab pertanyaan dari Mimi Dudit tadi Kenapa jerawatnya itu kempes, keluar lagi, kempes, keluar lagi Itu pasti ada sebabnya Nah kalau munculnya jerawat itu kan pasti ada sebabnya Contohnya membersihkan mukanya kurang bersih Pada saat mau memegang wajah Tangan belum dicuci dengan sabun Jadi masih ada bakteri, ada-ada kotoran Nah masuk ke pori-pori di kulit wajah Gimana sih solusinya? Solusinya yang pertama Jaga kebersihan Jaga kebersihan tangan Jaga kebersihan wajah Sering-sering cuci muka Pakai sabun muka ya Jangan pakai sabun badan Karena kondisi kulit wajah sama kondisi kulit di area tubuh yang lainnya Itu berbeda Di area wajah itu lebih sensitif Yang pertama tadi itu cuci muka dua kali sehari Minimal dua kali sehari Pagi sama sore Pagi sebelum beraktivitas Sore hari atau malam hari setelah beraktivitas Biar kondisi kulit di wajah kita itu bersih Selanjutnya Karena kakak Mimi tadi komentarnya itu Sudah memakai gelam sen Terus mau ditambah apa lagi ya kak? Ya paket gelam sen basic ini sudah sangat cukup ya Dia sudah sangat cukup untuk mengatasi keluhan apapun itu Seperti jerawat, komedo, flek, beruntusan Itu sangat dah cukup untuk mengatasi segala kulit jerawat Karena di dalam satu paket itu Terdiri dari vessel wash Itu kita harus membersihkan wajah dua kali sehari Sudah ada toner Ada day cream sama ada night cream Nah gimana kak? Kok bisa ya? Udah hilang, udah kempes Muncul lagi, keluar lagi Nah untuk memaksimalkan itu Biar jerawat kita itu gak muncul lagi Kempes muncul lagi Oke dari dengan paket basic itu Kita tambahin dengan serum acne Ini serum acne Jadi ini serum khusus buat mengatasi jerawat jenis apapun Jadi jerawat model yang ringan Seperti komedo Terus yang paling besar jerawat batu Itu diatasi dengan serum acne Cara mengaplikasikannya Dia sehari bisa dipakai dua kali Pagi dan malam hari Di pagi hari Diaplikasikan setelah pemakaian toner Jadi awalnya vessel wash dulu Bersihkan muka Pakai vessel wash Terus pemakaian toner Habis itu pakai serum acne Di bagian yang berjerawat saja Contohnya kalau yang ini Ini yang dikasih di bagian jerawat saja Nanti dikasih Terus diratakan Di bagian pas jerawat saja Setelah itu ditunggu sampai dia meresap Kering Meresap Habis itu baru pakai day cream Untuk yang laki-laki Cukup sampai day cream saja Tapi untuk yang perempuan Itu biasanya setelah day cream Langsung ditambahin dengan ee cream Untuk malam hari Pemakaian serum acne Pertama vessel wash Bersihkan muka dengan sabun muka Setelah itu ditunggu sampai kering Habis itu pakai toner Setelah pakai toner Baru pakai serum acne Di bagian yang berjerawat saja Jadi nggak semuanya suruh muka Suruh wajah itu nggak Tapi di bagian yang berjerawat saja Dikasih serum acne Setelah itu ditunggu sampai kering Sampai dia meresap Setelah kering Barulah pakai night cream Kita mau coba pakai serum acne Tadi saya sudah membersihkan Wajah dengan vessel wash Terus sekarang tinggal Saya pemakaian toner Jadi ini pakai tapas cukupnya saja Bedanya pakai toner cowok sama cewek itu gini Kalau cewek itu ditutul-tutul saja Kalau cowok sudah sikat Gosok saja Toner ini bikin fresh ya Bikin seger Jadi tadi sudah pakai Dicuci muka pakai vessel wash Glam sand Terus ditambahkan dengan tonernya Glam sand itu Muka itu sudah seger sekali Setelah pemakaian toner Kita pakai serum acne Nah cara pemakaian serum acne Kita ambil cukupnya Pastikan pas dengan jerawat Jangan sampai ujung dari pipet ini Menempel di jerawat kita Kenapa? Biar dia tetap steril Ditunggu sampai Si serum acne ini Meresap ke dalam kulit Terus dia sudah kering Ini sudah mulai Meresap ya Sudah mulai agak kering Setelah itu Kita pakai night cream Night creamnya Glam sand itu Lembut sekali Dia soft Kalau ada yang tanya Kak itu nanti Kalau pakai cream Jenggot sama Kumisnya jadi putih enggak kak? Ya enggak lah Jenggot tetap di hitam Kumisnya tetap di hitam Putih besok kalau sudah tua Tapi kalau pakai Glam sand Awet muda Nah ini sudah cukup ya Jadi rutinitas untuk menghilangkan jerawat yang ringan atau yang membandel Ya itu tadi ya Jadi di pagi hari jangan lupa cuci muka pakai facial wash Habis itu pakai toner Setelah itu serum acne-nya baru day creamnya Kalau di malam hari cuci muka pakai facial wash Terus pakai toner Habis itu baru serum acne Setelah terakhirnya yaitu night cream Jadi itu untuk Mimi Dudit Eza Sudah terjawab ya Kok bisa ya Jerawat yang sudah kempes Keluar lagi Kempes keluar lagi Mungkin itu tadi Jadi Mencuci mukanya seperti apa Apakah sudah bersih atau belum Rutinitasnya seperti apa Sudah sesuai urutan atau belum Kenapa kok tadi saya harus pakai serum dulu baru night cream Karena biar serumnya itu masuk meresap ke dalam jerawat-jerawat ini Kalau kita pakai night cream dulu Nah dia kan sudah tertutup nih Si kulit wajah dengan night cream Nah berarti kan nanti serum acne-nya Nggak akan masuk Nggak akan meresap Dan dia nggak akan maksimal Oke mungkin itu dulu Video kali ini Semoga bisa menjawab ya Untuk Mimi Dudit Eza Terima kasih sudah bertanya di channel Risaka Beauty Jangan lupa di like Subscribe Comment Share Kalau memang videonya ini bermanfaat buat kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa dukung terus channel Risaka Beauty ya Tekan tombol like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Terima kasih Assalamualaikum